Ya baik Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang hidrokarbon, khususnya tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Nah apa saja yang dipelajari, jadi dalam materi hidrokarbon itu yang dipelajari lumayan banyak ya. Di sini ada hidrodefinisi, kemudian identifikasi, kekasan, struktur, penggolongan, tata nama senyawa, dan keisomeran. Nah pada video ini akan dikhususkan untuk membahas tata nama senyawa hidrokarbon. Baik langsung saja masuk ke videonya. Nah kita mulai dulu dari penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon di sini digolongkan dalam dua bagian besar. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik atau hidrokarbon dengan rantai yang terbuka. Kemudian yang kedua hidrokarbon siklik atau hidrokarbon dengan rantai yang tertutup. Nah untuk hidrokarbon alifatik dia dibagi lagi menjadi dua yaitu hidrokarbon yang jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah untuk hidrokarbon tak jenuh itu hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap. Yang memiliki ikatan rangkap. Bisa rangkap dua dan bisa rangkap tiga. Nah kalau yang rangkap dua itu dinamakan alkena. Kalau yang rangkap tiga itu dinamakan alkuna. Kemudian untuk hidrokarbon yang jenuh. Untuk hidrokarbon yang jenuh itu hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal saja. Ikatan tunggal saja. Nah untuk hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal itu dinamakan alkana. Jadi untuk hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal itu alkana. Yang memiliki ikatan rangkap dua itu alkena. Yang memiliki ikatan rangkap tiga itu alkuna. Nah kemudian untuk yang siklik. Yang siklik ini dibagi lagi menjadi sikloalkana, sikloalkena, aromatik, dan heterosiklik. Nah ini nanti akan dibahas lebih lanjut nanti di kelas dua belas. Nah kemudian untuk tata nama senyawa hidrokarbon. Kita akan membahasnya dari ketiga senyawa hidrokarbon tadi. Jadi alkana, alkena, dan alkuna. Untuk penamaan tata nama senyawa hidrokarbon ini. Untuk memberi namanya itu tidak sembarangan ya. Jadi dia itu penamaannya itu diatur oleh organisasi internasional. Namanya International Union of Pure and Applied Chemistry. Jadi itu perkumpulan dari banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berkumpul dalam suatu organisasi. Kemudian mengatur tata nama senyawa hidrokarbon tersebut. Jadi tidak sembarangan kita memberi nama. Atau disingkat dengan IUPAC. Nah baik kita mulai yang pertama untuk yang alkana. Nah tata nama alkana dia memiliki rumus umum CNH2N. Mohon maaf CNH2N plus 2. Nah CNH2N plus 2 contohnya apa sih senyawa hidrokarbon alkana itu? Misalkan C-nya Bu Elsa di sini punya C sebanyak 2. Nah kalau dia termasuk alkana yang memiliki ikatan tunggal saja. Nah berarti H-nya ada berapa nih? Karena senyawa hidrokarbon kan tersusun atas C dan H ya. Karbon dan hidrogen. Nah ini N itu adalah jumlah dari C-nya. Sehingga tinggal kita masukkan saja. Kalau C-nya 2 berarti H-nya 2 kali 2 ditambah 2. Itu ya berarti 6. Nah C2H6 itu termasuk dalam senyawa hidrokarbon alkana. Kalau misalkan Bu Elsa punya C3. Kalau C3 berarti H-nya berapa? Berarti tinggal 2 kali 3 ditambah 2. Berapa? 8. Nah kemudian penamaannya ini sesuai dengan jumlah atom C dan berakhiran ana. Jadi akhirannya itu ana. Senyawa-senyawa seperti ini yang termasuk dalam alkana. Nanti penamaannya belakangnya harus ana. Nah alkana ini dia merupakan komponen utama minyak bumi dan bahan baku pembuatan senyawa karbon yang lain. Nah penamaannya dibagi dua. Ada yang alkana yang bercabang dan alkana yang tidak bercabang. Kita mulai dulu yang pertama adalah alkana yang tidak bercabang. Atau N-alkana. N itu singkatan dari normal. N itu singkatan dari normal. Nah atau disingkat aja N aja. Gini aja N-alkana. Nah Al-K ini nanti ini diganti sesuai dengan jumlah atom C-nya. Kemudian berakhirnya ana. Nah jumlah atom C itu kan banyak sekali. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Di sini saya tampilkan sampai sepuluh. Nah untuk pemberian namanya ya Al-K ini diganti dengan jumlah atom C menggunakan bahasa Yunani. Nah bahasa Yunaninya satu itu met. Ya met. Nah kalau C-nya itu ada satu. Otomatis hanya kan ada empat ya. Tadi sesuai dengan rumus C-N H-2-N plus 2-2 gitu ya. Jadi kalau C-nya satu, H-nya itu empat. Nah untuk penamaannya karena satu dalam bahasa Yunani itu met ya. Jadi di sini diberi kata met, kemudian belakangnya harus ada ana. Jadi namanya adalah metana gitu ya. Gampang. Kemudian dua. Dua itu bahasa Yunaninya itu et. Ya et. Eta atau et. Et ya et. Nah kemudian belakangnya tambahin ana. Jadinya etana. Jadi C-2-H-6. Kemudian C yang tiga itu prop. Ya prop. Prop pana. Kemudian C-4 itu puta. Ya jadi putana. Kemudian C-5 itu pen. Ya penana. C-6-H-14 heksana. C-7-H-16 itu heptana. C kalau C-nya 8 octana. C-nya 9 itu nonana. C-nya 10 itu dekana. Nah untuk 1-10 ini diusahakan kalian harus hafal ya. Jadi meta, eta, propa, buta, heksa. Mohon maaf. Meta, eta, propa, buta, penta, heksa, hepta, oktanona, dan deka. Jadi itu harus hafal. Nah kemudian ini untuk yang tidak bercabang. Jadi ini semuanya rantainya lurus semuanya. Tidak ada yang bercabang. Nah ini N itu sebenarnya boleh ditulis atau boleh tidak. Jadi N propana gitu boleh. Atau propana saja gitu juga boleh. Jadi enggak apa-apa. Nah ini yang kuning-kuning ini saya ambil contoh. Saya ambil contoh. Nah ini. N heptana atau C-nya yang 7, H-nya 16. Kalau saya tuliskan secara lengkap itu strukturnya seperti ini. C, C-nya ada 1. Kemudian tangannya C harus 4. Di sini mengikat H. H, kemudian H. Kemudian ke kanan ini C yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Nah ini rumpus lengkapnya dengan H. Ini sebanyak 16. Nah namanya adalah N heptana. Atau heptana saja boleh. Nah kalau struktur seperti ini kan sangat banyak makan tempat atau tidak sederhana. Nah ini bisa disederhanakan menjadi rumus seperti ini. Ya CH3. Karena kan ini C yang pertama mengikat H sebanyak 3. Kemudian dilanjutkan lagi CH2. Ini yang C yang kedua. Kemudian ini CH2 lagi. Sesuai ini sampai terakhir C yang ketujuh itu CH3. Nah jadi ini rumus yang sederhana dituliskan seperti ini juga boleh. Jadi agar lebih sederhana saja. Kemudian ini bisa ditulis juga lebih sederhana lagi. Atau dinamakan rumus mampatnya. Nah karena di sini kan CH2-nya kan ada 5 ya. Dan ini semuanya sama ya. CH2-nya ini ada 5 yang sama. Nah sehingga di sini CH2-nya karena ada 5 ini saya tuliskan dengan tanda kurung seperti ini. Kemudian ini saya beri tanda angka 5 gitu. Jadi ini lebih singkat lagi gitu. Itu juga boleh gitu. Yang penting kalian tahu. Oke. Nah kemudian untuk yang kedua. Yang kedua adalah Alcana tapi dia bercabang. Nah untuk Alcana yang dia bercabang ini ketentuannya ya urutan penamaannya itu adalah nomor ya. Nomor dulu kemudian jumlah cabang. Kemudian nama cabang. Rantai Indo. Kemudian belakangnya Ana. Harus Ana karena termasuk Alcana. Nah ketentuannya adalah rantai Indo adalah rantai C terpanjang. Ini harus diingat-ingat harus menjadi perdoman. Rantai Indo adalah rantai C yang terpanjang. Pokoknya harus paling panjang. Kemudian nomor cabang atau alkil harus sekecil mungkin. Dan jumlahnya itu disebutkan. Nah jadi di sini nanti itu jumlahnya si cabang. Bisa dua, bisa tiga, kalau dua berarti nanti di, kalau tiga itu tri, kalau empat itu tetra, kemudian pentar, dan seterusnya. Cabang disusun secara alfabetik. Nah nanti biar lebih gampang ada contohnya. Nah ini adalah merupakan rantai Indo ya. Rantai Indo. Atau bisa juga disebut sebagai diaret homolog. Jadi diaret homolog itu, apa namanya, yang seperti ini tadi. Nah ini, ini itu dinamakan diaret homolog. Jadi, apa namanya, diaret dari C1 sampai C10 gitu ya. Apa urutannya gitu. Diaret homolog Alcana atau urutan Alcana. Nah kemudian kita masuk lagi ke tadi rantai Indo. Rantai Indo itu bisa ke macam-macam ya. Dan itu harus ana semuanya. Bisa etana, propana, dan seterusnya sampai dekana. Di sini rantai Indo-nya. Kemudian belakangnya harus ana. Selanjutnya untuk cabang nih. Cabang. Oke. Nah untuk cabang ya. Cabang di sini itu macam-macam. Jadi kayak jalan. Jalan ibaratnya itu rantai Indo itu jalannya. Kemudian ada gang. Nah gangnya itu ibaratnya itu seperti cabang ini. Nah jadi kan misalnya ini rantai jalan ya. Jalan utama. Nah kemudian di sini ada cabang atau ada gang. Nah ini itu namanya adalah cabang. Nah kalau nanti cabangnya itu ditemukan ini ya. Strep kemudian CH3 itu dinamakan metil. Jadi nyaman cabangnya nanti kalau di situ ada CH3. Strep CH3 itu namanya adalah metil. Kalau CH2 kemudian CH3 ini seperti ini. Atau saya singkat C2 karena kan C-nya ada 2. H-nya ada berapa ini? H-nya ada 5. Kemudian ini saya tuliskan seperti ini. Jadi strep C2H5. Ya itu kalau ditemukan cabangnya itu. Nah nanti kita beri nama etil. Kalau ditemukan cabang CH2, CH2, CH3. Kita namai propil. Dan kalau ada seperti ini. Nah nanti dinamakan isopropil. Kemudian ada juga butil, isopropil, sekunder butil, dan tersier butil. Nah nanti kalau misalkan cabangnya kan enggak harus satu. Kan bisa saja kan dua. Nah kalau cabangnya dua, dua ini nanti disebutkan di. Berarti apa? Misalnya ada cabangnya itu dua gitu ya. Semuanya metil. Dimetil gitu. Oke. Nah ini saya beri contoh agar lebih paham. Nah disini saya berikan trik untuk memberi nama. Memberi nama. Triknya. Oh ya. Sebentar ini disini nomor. Nomor itu adalah cabang itu berasal dari C nomor berapa gitu. Nah triknya biar lebih cepat ya ini ya. Biar enggak kelamaan videonya. Jadi triknya itu yang pertama tentukan jenis hidrokarbon terlebih dahulu. Kemudian tentukan rantai induk. Rantai induk ingat harus yang terpanjang. Lalu beri nomor, cari cabangnya, kemudian beri nama. Nah ini kita lihat untuk struktur yang sebelah kiri. Yang pertama tentukan jenis hidrokarbon. Nah ini hidrokarbonnya apa? Alkanah, alkenah, apa akunah? Karena semuanya ini dia ikatannya tunggal berarti dia termasuk alkanah. Berarti saya tuliskan dulu di sini ana. Ini yang belakang. Nah kemudian tentukan rantai induk. Rantai induk itu rantai yang panjang. Nah ini kan rantai yang panjang ini. Misalnya ini jalan gitu ya. Nah ini itu yang paling panjang. Nah berarti ini apa yang lurus ke kanan itu adalah rantai induk. Nah lalu beri nomor. Nah kita beri nomor. Dari nomornya itu ketentuannya itu harus yang paling dekat dengan cabang. Nah ini kan kita beri nomor. Ini berarti nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Nah penomorannya enggak harus dari kiri loh ya. Bisa aja dari kanan. Nah kenapa ini dari kiri tadi? Karena yang paling dekat dengan cabang. Di sini ada cabang CH3 gitu. Karena kan kalau misalkan dari kanan berarti ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Berarti kan cabangnya di nomor empat tidak paling dekat. Nah padahal ketentuannya itu harus yang pilih yang paling dekat. Jadi nomor satunya itu dari sebelah kiri gitu ya. Oke sehingga nomor empat di sini ya tergi yang nomor empat itu cari cabangnya. Ini kita sudah temukan cabangnya. Nah sudah temukan cabangnya. Cabangnya apa ini tadi? Kalau CH3 itu namanya adalah metil. Kemudian beri nama. Nah oke ini kan tadi ana. Kemudian kita tentukan C-nya ada berapa? Ini ternyata ada lima. Kalau lima bahasa Yunaninya lima apa tadi? Pen, penta. Oke berarti di sini kita tuliskan pentana. Nah ini sudah jadi. Nah kemudian setelah ana, kemudian setelah rantai induk, nama cabang. Nama cabangnya adalah metil. Berarti di sini tuliskan metil. Gitu. Aduh ini tulisannya anggap saja bagus gitu ya. Kemudian jumlah cabang. Jumlah cabangnya ada berapa? Ini ada satu. Hanya satu doang ini saja. Nah berarti kalau satu itu enggak usah dituliskan. Enggak usah dikasih di tri atau tetra atau dan seterusnya. Nah kemudian nomor. Nomor ini adalah cabangnya itu di C nomor berapa? Nah ternyata ada cabang CH3 ini di C nomor 2. Berarti ini kita tuliskan 2. Jadi namanya adalah 2 metil pen tanah. Gampang ya? Oke lanjut lagi yang bawahnya. Kita lihat. Nah bawahnya ini sama juga. Hidrokarbonnya apa tadi? Ana. Nah anak. Oke. Nah kemudian kita tentukan rantai induk. Rantai induknya ini ya sama. Nah seterusnya kita beri nomor. Beri nomor ingat harus yang dekat cabang. Nah ini dari kiri apa? Dari kanan. Dari kanan. Karena dia paling dekat dengan cabang. Cabangnya adalah CH3. Gitu. Oke. Nah oke. Sebenarnya ini antara senyawa atas sama senyawa bawah itu sama. Gitu. Cuma kalau yang atas itu penomorannya dari kiri. Yang bawah penomorannya dari kanan. Ya enggak ini ya? Ada berapa ini? Pen? Ada lima. Ada berarti pen? Penta. Penta. Nah kemudian cabangnya di nomor dua. Oke. Jadi apa nama cabangnya? Metil. Kemudian di nomor berapa? Nomor dua. Jadi sama. Dua metil pentana. Itu sama sebenarnya. Cuma di sini saya ingin menunjukkan bahwa penomoran tidak harus dari kiri. Bisa dari kanan. Bisa dari bawah. Bisa dari atas. Bisa dari manapun. Yang penting ketentuannya adalah harus yang terpanjang. Gitu. Oke next. Kemudian ini ada ini triknya tadi juga ya. Nah jadi kita tentukan dulu Al-Kana jelas. Nah oke Al-Kana berarti ini Ana gitu ya. Ana. Oke kemudian kita tentukan rantai apa namanya? Rantai Indo. Nah rantai Indonya ini mana? Yang terpanjang. Nah rantai. Nah Bu Elsa ini ingin bertanya terlebih dahulu nih. CH3 yang di sini ini termasuk cabang apa enggak? Jawabannya itu tidak ya. Kalau ada seperti ini tapi di paling ujung ini itu bukan cabang. Tapi ini termasuk dalam rantai utama atau rantai Indonya. Karena apa? Kalau kita misalkan ini jalan. Ini kan dia belok kan? Nah jalan utamanya kan belok. Bukan merupakan gang. Ya ibaratnya kalau cabang itu adalah gang. Jadi ini belok. Jadi rantai utamanya itu adalah ini. Nah kemudian ada cabang nomor berapa nih? Ini kita beli nomor dulu. Ini nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor empat. Nomor lima. Nomor enam. Nah kalau enam apa sih? Heksana gitu ya. Heksana. Kemudian cabangnya apa ini? Methil. Ada berapa? Ada satu. Tidak usah ditulis satu. Methil. Di nomor berapa? Nomor dua. Jadi dua metil heksana gitu. Oke kemudian yang bawah. Yang tengah ini. Sama tadi ya. Rantai utama dulu. Oke. Ada kita beri nomor dari kiri. Kenapa dari kiri? Karena yang paling dekat dengan cabang. Ini ada cabang. Ini ada cabang. Ini nomor satu. Ini nomor dua. Ini nomor tiga. Ini nomor empat. Nomor lima. Dan nomor enam. Berarti kalau enam heksana lagi ya. Heksana. Oke. Kemudian ada cabang. Apa? Methil. Methil juga. Tapi ada dua metilnya. Berarti ditambahi di. Oke. Di metil. Nah. Di nomor berapa ini? Nomor dua. Dan nomor empat. Berarti di sini tuliskan 2,4. Jadi namanya 2,4 di metil heksana. Gitu. Oke. Selanjutnya yang bawah. Nah. Ada rumus manfaat seperti ini. Caranya. Biar mudah kita gambar strukturnya secara lengkap terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya begini. Ini C. Ya. CH3. Prinsipnya adalah tangannya harus 4. Ini kalau C yang pertama. Ini C yang pertama ya. C yang pertama. Itu sudah mengikat 3. Berarti di sini tinggal 1. Nah. Selanjutnya C yang ke-2. Ini C yang ke-2. C seperti ini. Kemudian dia mengikat H1. Nah. H1. Berarti kan tangannya sudah. Ini berarti hanya saya gambarkan ini hanya ke atas gitu aja. Nah. Hanya ini ke atas aja. Biar lebih gampang. Oke. Nah. Ini hanya ke atas begini. Oke. Nah. Lalu. Ini ya. Yang C yang kedua. Kemudian ini ada CH3 nih kurung nih. CH3 kurung. CH3 kurung ini. Kamu letakkan di sini. Nah. CH3 di bawah sini. Nah. Ini kemudian strip lagi ya. Lanjut ke yang ini ya. Yang C yang ini. C. Nah. Ini kemudian ada kurung CH3 sebanyak 3. Berarti kita tuliskan nih. 1. 2. 3. Ini ke atas CH. 3. Kemudian ke kanan CH3. Kemudian ke bawah CH3. Ini tunggal loh ya. Ini tunggal. Nah. Seperti ini. Seperti ini. Jadi semua tangannya lengkap. Nah. Cara memberi nama sama ya. Sama tadi. Kita tentukan dulu. Ternyata Al-Kanak. Kemudian kita cari rantai ininya ya. Rantai utama. Ada berapa nih? 1. 2. 3. 4. Kalau 4 berarti bu. Bu. Tanah. Oke. Bu. Tanah. Kemudian ada cabang. Cabang ini. Ini. Kemudian ini. Nah. Ini H. Kalau H itu enggak cabang loh. Cabang tadi ada CH3, CH2, H5, dan seterusnya. Kalau H ini bukan cabang. Nah. Cabangnya ini di nomor berapa? Di nomor. Oh. Maaf. Maaf. Ini kita memberi. Apa namanya? Memberi nomor. Memberi nomor itu. Tadi harus yang paling dekat dengan cabang. Tapi di sini. Kalau kita tuliskan. Kalau kita tuliskan dari kiri. Ternyata ada cabang di nomor 2. Kalau dari kanan. Ada cabang lagi nomor 2. Lalu pilih yang mana? Nah. Ini pilih yang cabangnya banyak. Yang cabangnya banyak. Nah. Ini kan ada CH3 ke atas. CH3 ke bawah. Berarti kan ada dua cabang di sebelah kanan. Berarti kita beri nomor dari sebelah kanan. Gitu. Nah. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Jadi di sini. Pernamaannya adalah. Ini metil ya. Metil. Kemudian metilnya kan ada tiga tuh. Berarti di sini 3. Ya. 3 metil. Nah. Kemudian. Ini ada cabang di nomor 2. Ada cabang lagi di nomor 2. Karena ke atas sama ke bawah. Ada cabang lagi nomor 3. Jadi namanya 2,2,3 trimetil buta. Nah. Seperti itu. Bisa ya. Paham ya. Oke. Nah. Ini rumus mampat. Ini contoh lagi ya. Nah. Ini adalah metilnya. Ini etilnya. Dan ini semuanya yang lurus itu merupakan rantai indo. Jadi namanya adalah 3 etil, 2 metil, hexana. Gitu. Oke ya. Penamaannya ini harus urut sama alfabet ini loh. Nah. Harus urut sama alfabet dari cabangnya. Gitu. Jadi bukan angka seperti ini. Lalu bisa struktur ini bisa dimampatkan seperti ini. Baiklah. Kita lanjut ke alkena. Biar tidak lama sekali videonya. Nah. Alkena di sini dia mempunyai rumus CNH2N. Saja ya. CNH2N. Kalau tadi alkana itu CNH2N plus 2. Kalau alkena CNH2N saja. Nah. Di sini kalau misalkan Bu Elsa punya C2 berarti hanya berapa? Hanya 4. Kalau misalkan Bu Elsa punya C5 hanya berarti berapa? Hanya 10. Kalau ada C5H10 berarti termasuk alkana. Alkena. Kalau ada misalkan C5 ya. H12. Kalau H12. Nah H12 ini termasuk alkana. Karena di sini rumus umumnya adalah CNH2N plus 2 untuk alkana. Jadi bisa ya membedakan alkana dan alkena. Lalu termasuk hidup karbun tidak jenuh. Benar ya tadi ya. Dia mempunyai ikatan rangkap 2 ya. Pernamaannya itu sesuai sama dengan alkana. Cuma ana ya. Akhiran ana itu diganti dengan ena. Nah. Kemudian di sini harus perhatikan rantai induk itu harus ada C ikatan rangkap 2 C dengan C-nya. Kemudian diberi nomor terkecil. Selanjutnya alkuna. Dia rumus umumnya CNH2N minus 2 negatif 2. Nah kalau misalkan Bu Elsa di sini punya C4 berarti H-nya berapa? Berarti H-nya H6. Seperti itu ya. Oke hidup karbun tidak jenuh ya. Dia mempunyai ikatan rangkap 3. Penamaannya sesuai dengan alkana juga. Dan dia ana ya. Kata ana akhirannya itu diganti dengan una. Nah rantai induk harus punya ikatan rangkap 3. Dan diberi nomor sekecil mungkin. Nah ini contoh biar lebih paham. Nah ini adalah termasuk dari alkena karena mempunyai ikatan rangkap 2 ya untuk struktur ini. Nah untuk memberi nama sama seperti tadi. Dia di sini kita beri nomor ya. Beri nomor 2, 3, 4. Kenapa dari kiri? Karena yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Nah ini ada berapa? 4. Berarti kalau 4 itu bu, bu, ta. Tapi A-nya kan diganti E karena dia masuk alkena. Sehingga dia di sini namanya bu, tena. Kemudian harus ditambahi ini apa? Di nomor berapa ini rangkapnya? Dan kita di nomor 1. Berarti di sini namanya ada satu bu, tena. Yang bawah ini, yang bawah itu dua bu, tuna. Karena di sini dia punya rangkap 3 di nomor 2. Ini kalau misalkan ada empat seperti ini. Kan dari kiri itu ikatan rangkapnya kan di tengah. Jadi ini pemberian nomornya. Boleh dari kiri, boleh dari kanan. Kalau dia sama, jadi kalau sama itu boleh dari kiri, boleh dari kanan. Tapi kalau beda, harus dicari sekecil mungkin. Ini contoh seperti tadi. Yang pertama kita harus tentukan dulu dia masuknya alkena apal kunana. Karena ikatannya akrab 2 berarti E. Kemudian rantai induknya sudah kita tentukan harus yang ada ikatan rangkap 2-nya. Lalu kita beri nomor. Satu, dua, tiga, empat. Nah, empat. Nah, kemudian ternyata empat. Berarti bu, bu, tena. Nah, ada ikatan rangkap di nomor berapa? Di nomor satu. Berarti di sini kita tuliskan satu. Oke. Lalu ada cabang. Cabangnya apa ini? Metil. Nah, kita tuliskan metil. Metilnya hanya satu. Berarti ya sudah. Nggak usah pakai D, nggak usah pakai tri. Lalu ini di nomor berapa? Cabangnya nomor dua. Berarti namanya dua metil, satu bu, tena. Nah, ini yang bawah. Oke, yang bawah. Nah, yang bawah di sini juga sama. Nah, ini rantai induknya. Nah, ada cabang. Ada cabang. Ada cabang. Ada dua. Nah, ini kita beri nomor satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Berarti pentena. Pentena di nomor satu ini. Jadi satu pentena. Kemudian ada cabang metil semua. Metil semua ada dua. Berarti dimetil. Di nomor berapa? Dua dan nomor tiga. Jadi namanya dua, koma tiga dimetil. Dimetil satu. Satu berapa tadi? Ini lima ya. Pentena. Gitu. Oke ya. Nah, gitu ya. Oke, nah ini juga. Nah, ini silakan kalian coba ya. Untuk tata nama senyawa yang paling akhir ini. Itu namanya apa? Silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sampai sini dulu. Tidak usah terlalu panjang sekali untuk videonya. Nanti ini ya apa namanya? Apa? Bosen gitu ya. Baik. Intinya kalian bisa paham untuk tata nama senyawa ini. Terima kasih. Saya tutup ya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.